Intro Serunya berburu ikan-ikan muara di kawasan sungai Dusun Ciremai Sambas ini, kami lanjutkan kembali. Teman-teman angler terus memainkan joran-joran kestinya untuk berburu ikan-ikan karke. Ranting dan pohon tumbang di sekitar pinggir sungai menjadi titik potensial bagi angler untuk melempatkan umpan tiruannya. Eh, 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 saik, saik, saik. Keriluhan pun kembali terjadi. Kali ini geliran umpan saya yang berhasil nyangkut di salah satu ikan pehuni sungai. Yes, fish on! Ril terus saya mainkan untuk menggiring ikan merapat ke samping kapal. Akhirnya permainan segera tuntas. Dengan mendaratnya seekor kerapu di atas kapal. Yes! Yeee! Terserai kerapu ya. Hihi! Dapat kerapu. Aduh, aduh. Ini kecil ya kerapu. Oh iya ini. Terserai kerapu ini. Tuh, ini dia. Ya, walaupun kerapu sekecil ini, enggak masuk juga hitungan turnamen. Yang penting perjuangannya. Yang penting ada ikannya. Perjuangan dari pagi sampai siang. Luar biasa sekali. Mata pancing, yes. Usai strike, kami melanjutkan perburuan dengan bergeser ke spot lain. Sampai di spot baru, kami langsung memainkan joran dengan lemparan mino ke titik-titik potensial. Kegembiraan juga terjadi di atas kapal tim Kumpai Angler. Seekor ikan sukses hookup di ujung mata kail Angler Donnie. Yes! Strike! Ikan terus dipaksa untuk segera merapat di samping kapal. Akhirnya, seekor bara movie berhasil landed. Yes! Salah satu tantangan dalam memancing teknik casting adalah upan yang nyangkut di dahan atau ranting-ranting pinggir sungai. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dan penguasaan teknik serta kondisi lingkungan yang memadai untuk berburu ikan-ikan di muara sungai. Saya beberapa kali, ya bukan beberapa kali sih ya, seringkan tadi nyangkut terus. Memang di sini online kan potensial banget ya sungainya lebar. Tapi ketika kita melempar ke arah yang teduh, itu cukup sulit, karena ini isinya ada pohon nipah dan juga ada bangau, jadi kita harus selah-selahnya. Tadi saya beberapa kali selah lempar jadi agak melampung, akhirnya nyangkut di atas pohon. Nah, ya begitulah ya. Jadi ini nih salah satu hasilnya. Pokoknya madat hasilnya. Hingga menjelang batas waktu turnamen, kami segera kembali menuju ke base turnamen di Dermaga Ceremai. Karena ikan-ikan yang akan dilombakan harus sampai ke tangan panitia sebelum waktu tutup. Dan seberi menunggu waktu penjurian, tim panitia menyiapkan berbagai perlombaan ketangkasan. Sambil menyaksikan berbagai lomba ketangkasan, para pemancing lebih banyak berteduh dan berbincang dengan pemancing lain. Setelah berbagai permainan ketangkasan usai dikelar, tim panitia segera mengumumkan siapa saja yang menjadi pemenang dalam ajang turnamen ini. Satu persatu jawara turnamen di perbatasan sambas ini dipanggil untuk menerima hadiah. Mulai dari juara ketiga hingga sang juara pertama. Inilah serunya mancing di moras sungai Ceremai dan indahnya alam perbatasan Republik Indonesia dengan negeri jiran Malaysia. Mata pancing? Yes! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.